Terima kasih. Namun demikian, Dinas Kesehatan belum akan memberikan sanksi kepada FASKES yang tidak mengikuti batas tarif maksimal tersebut sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Terima kasih tidak, Pak, untuk FASKES? Lalu sementara ini ya tentu sesuai dengan arahan kita lakukan pembinaan dulu. Kita bantau dulu kepada FASKES kita agar menjalankan perintah dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, tarif baru tes PCR sudah mulai berlaku di Rumah Sakit Bayangkarabungkulu yang memiliki laboratorium PCR mandiri. Pada rumah sakit milik Polri itu, tarif baru tes PCR adalah Rp525.000 dari yang sebelumnya Rp900.000. Sudah kita terapkan mulai hari ini, dari Rp900.000 jadi Rp525.000. Ya, untuk Jawa-Bali kan Rp475.000 ya. Kalau kita di luar Jawa-Bali itu Rp525.000. Sudah kita terapkan hari ini, kita mencuri ke-edera menteri. Tidak hanya untuk orang yang mau berantak saja, tapi untuk pasien-pasien yang dirawat, yang mau tracing, itu kan harus dibagi. Jadi kalau kuatanya sudah di atas Rp80.000, kita untuk besoknya. Tapi kalau masih kuatanya itu, satu hari kita selesaikan. Dengan turunnya tarif tes PCR, diharapkan masyarakat dapat melakukan tes dan membantu pelacakan kasus COVID-19.